Intro Ini operai ikan asin tahun berapa ya? Ini 99 Masih ingat gak ya harga tiketnya pada waktu itu berapa? Murah banget ya mungkin 2 ribu 2 ribu ya Mungkin gak tau bisa dicek sih Gak terasa udah 40 tahun ya Dan kita akan main operai ikan asin lagi kan? Kita waktu itu belum tau mau ikan asin apa tidak Tapi dari hasil diskusi kita semua udah setuju dan sepakat Kayaknya memainkan operai ikan asin akan cocok pada saat ini Sangat Indonesia karena sebetulnya pergerakan dalam telepetik politik itu seperti sekarang ini Tapi sebetulnya breh itu selalu ada nyanyian Jadi itu yang dilakukan breh dan yang kita lakukan sekarang ini Seperti itu jadi selalu ada acting dan ada nyanyian Dan terutama para pemain yang main di ikan asin pada suka makan ikan asin kan? Ya ya saya sendiri Ini Saya senengnya ini produksi kali ini Regenerasi pemain ini terlihat gitu Jadi ada yang muda, ada yang tua tetap bertahan gitu Ada yang sudah, ada yang baru tuh Jadi ini perpaduan dari macam-macam generasi Kalau yang dulu ini saya terima kasih Aduh saya inget dulu saya nonton loh tahun 83 Oh jadi sekarang ini udah berubah ya Terus penata musiknya juga berbeda Penata tarinya juga berbeda Dan budak ini dikemas lebih baik lagi Opera ikan asin ini kita mengambil dari basic 3-penny opera Jadi musiknya pun kita mengacu pada musik aslinya Yang dikompos oleh Kurt Well Vero memang ketika dia kuliah Itu Kurt Well itu memang dipelajari ketika dia kuliah Jadi ketika dia membuat lakon ini Udah Punya dia lah gitu sekarang Jadi itu komposisi dari Vero sangat bagus Yang pasti kalau teater kita menyesuaikan dengan adegan Dan di adegan itu biasanya bentuknya adalah dialog Kadang juga ada gerak, tarian, dan sebagainya Jadi sebenarnya musik kalau di dalam teater Terutama di naskah ini Memang lebih banyak bentuknya bukan lagu Tetapi dialog yang dinyanyikan Bagi para pemain Teater Koma adalah wadah pembelajaran dan berkreasi Bukan untuk menumpang hidup semata Jadi semua yang di sini tahu bahwa Ini targetnya kita bukan uang Bahwa kita ada rezeki lebih Alhamdulillah Tapi kalau enggak ya sudah Ini adalah tempat kita belajar Tempat kita mengenal Tempat kita bisa lebih membuat diri kita lebih bermakna Banyak yang bilang bahwa kita gak bisa hidup dari sini gitu Cuman maksudnya Maksudnya ya Tapi kaya ini kaya apa dulu nih Mau kita kaya materi Kalau misalnya kaya materi mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan lain Yang lebih membuat kita kaya materi Tapi kalau misalkan kita mencari kaya hati Atau kaya pengalaman Atau ya enggak tahu Tapi saya sih mencari Kalau di teater saya mencari kaya pengalaman Dan juga hati itu tuh terlatih gitu loh Buat kita berteater gitu Cuma kan prinsipnya bukan itu yang utama Bukan uang gitu Jadi Apa ya Saya sekarang nih Mau berdara darah di teater Dari dulu ya Dari zaman di Bulungan awal-awal Ya Karena saya merasa Mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dimilai oleh uang Di teater tuh itu Tapi saya juga mau Teater tuh juga bukan hanya Selama ini kan kita Saya berpikir Saya mau mikir menghidupi Apa Menghidupi dulu deh teater gitu Menghidupi teater dulu gitu Kalau mau kita dihidupi gitu loh Dalam memetaskan pertunjukan opera Teater Poma menghabiskan biaya tidak sedikit Kisarannya bisa mencapai miliaran rupiah Walau tidak sebanding dengan jumlah penonton Yang membadati panggung Kalau saya bicara soal biaya ya Saya harus melihat ya Habis itu kan mahal sekali Berikutnya Apa sanggup saya membuat sebuah pertunjukan yang semahal ini kan Belum tentu juga Mampu saya kan gitu kan Harus ada orang lain yang membantu gitu Sampai ada kata M pasti ya Tapi berapa nilainya tuh sampai selesai Aku juga ini kan banyak ada hal-hal yang Yang tidak terduga Yang kita inikan gitu loh Tapi sebetulnya buat sebuah teater Gede banget Dulu sih punya mimpi kita punya gedung teater sendiri Dulu saya sama Mas Nano Ada namanya impian kami Teater 100 kursi gitu Sekarang barangkali mimpinya Ada orang membuatkan gedung teater Yang kita bisa pakai tanpa kita harus berpikir untuk membayar gitu Mudah-mudahan sesudah pagi laran menyambut 40 tahun teater koma Kita masih tetap eksis dan masih tetap koma Tidak titik Koma adalah metafora yang terus berlanjut Bukan titik Dan kemudian koma menjadi sesuatu yang membuat kita terus bergerak Sampai sekarang Koma adalah sehat selesai Selamat penyakit Selamat penyakit Terima kasih telah menonton